Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kodim 0813 Bojonegorong untuk mengantisipasi adanya kelas terbaru COVID-19 di tengah masyarakat desa sasaran TMM Degas 110, Kodim 0813 Bojonegorong. Dengan memperhatikan protokol kesehatan dengan ketat, kehadiran ratusan anggota Satgas tidak berdampak pada penyebaran COVID-19 di desa tersebut. Berlangsungnya program TMM Degas 110, Kodim 0813 Bojonegorong di desa Ngerancang dan Jatimulyo masih dalam masa rentan penyebaran COVID-19. Namun sejauh ini program TMM Degas yang dilakukan di desa sasaran TMM Degas, tidak ada kelas terbaru yang muncul selama pelaksanaannya. Letnan Kolonel Infantri Bambang Haryanto dan Satgas TMM Degas 110, Kodim 0813 Bojonegorong menyampaikan berbagai upaya telah dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 seperti dilakukannya swab antigen sebelum pasukan datang dan vaksinasi di tengah pelaksanaan program TMM Degas. Pada kegiatan TMM Degas kali ini juga terkait dengan perkembangan COVID-19, Alhamdulillah di desa Ngerancang dan Jatimulyo, 0% ataupun tidak ada kluster baru berkait dengan kegiatan yang kita laksanakan antara interaksi dengan masyarakat dan TNI, semuanya tidak ada yang terkonfirmasi, sehingga TMM Degas ini berjalan dengan lancar dan masyarakat dan pasukan yang kembali ke Satuan juga aman. Upaya yang dilaksanakan Kodim yang pertama dulu sebelum pasukan datang, mereka juga telah disweb antigen oleh Dinas Kesehatan bersama poskes Kodim, kemudian pada saat pelaksanaan, mereka juga dilaksanakan vaksinasi dua tahap. Tak hanya itu, Kodim 0813 Bojonegoro bersama Polres Bojonegoro mendirikan pos PPKM skala mikro di desa Ngerancang dan desa Jatimulyo, serta bekerjasama dengan tenaga kesehatan setempat untuk mengawasi dan mengimbau untuk mematuhi protokol kesehatan dalam berbagai pelaksanaan program TMM Degas. Tim Liputan, Bandung TV